Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Insyaallah hari ini Kita akan membahas mengenai AR Atau Bentuk 3D dari Masjidil Aqsa dan Kapal Nabi Nuh Perkenalkan nama saya Muhammad Madu Islam dengan name 2200031065 Perkenalkan nama saya Reno Rizki Marhindera Dengan name 2000031025 Perkenalkan nama saya Musyafa Alfuncahya dengan name 2100031102 Perkenalkan nama saya Baitul Hamdi dengan NIM 2200031053 Perkenalkan nama saya Indra Ekian Fajar NIM 2200031049 Perkenalkan nama saya Padra Mansyah NIM 2100031051 Nama saya Fira Hidayati NIM 2200031039 Baik, sekarang kita akan masuk ke Bagaimana cara menggunakan produk AR Yang pertama Kita buka Google Lens Ini Selanjutnya Ke barcode Oke, kita akan men-scan barcode Selanjutnya Pindai Pananda Ini butuh waktu beberapa menit Selanjutnya Selanjutnya Oke kalau udah gini Nah ini Secara horizontal Kalau mau lihat secara vertikal Tinggal pencet Sisi bagian atas Pencet tegak lurus Lalu awal Nah ini udah secara vertikal Tinggal di Tangannya tinggal digeser-geser saja Kalau mau lihat secara horizontalnya lagi Pencet secara horizontal Lanjut yang awal Nah udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok dua Disini kami membuat produk berupa Augmented reality Disini produk kami berupa Dalam bentuk komplek masjidil aksa Nah disini ada Tembok kubah emas Terus di depannya sini ada Masjid kibli Terus di belakang sana ada Masjid buruk Lalu yang disini ada Berupa tembok ratapan Nah tujuannya disini Untuk memudahkan para siswa Dalam membayangkan Atau melihat bagaimana sih Komplek masjidil aksa sebenarnya Dan untuk materinya Kita terapkan untuk kelas 6 SD Dengan materi Sejarah Israq Miraj Nabi Muhammad Disini kita membuat produk air Dengan berupa gambar Bentuk nabino Yang dibagi menjadi Tiga bagian Yaitu yang pertama Dari atas sendiri Ini penampungan Untuk burung Yang kedua Penampungan untuk manusia Di bagian tengah Dan terakhir Penampungan untuk hewan Di bagian bawah sendiri Kemudian tujuan materi ini Adalah Ditujukan untuk Kelas siswa kelas 2 SD Agar memudahkan Bagaimana Mereka membayangkan Struktur dari kapan nabino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Oke Baik Hari ini kita akan belajar Mengenai sejarah ya Ini akan membahas tentang Sejarah Israq Miraj Nabi Muhammad Nah jadi Bapak sudah Kirimkan Barcode Ke kalian Nah coba silahkan Dibuka Hari ini kita akan belajar Dengan Assembler Nah silahkan dibuka Mas Di scan dulu Pake hp Nah nanti silahkan Sudah dibuka Masuk Tambah Dibuka Lepuk Dibuka Demi Dibuka 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 Oke sudah? Sudah Pak Oke baik Nah disini Bapak akan menjelaskan sedikit ya Oke baik Jadi ya Yang masih di tengah itu ya Yang kubahnya warna Mas Nah itu namanya Masjid Dome of Rock ya Jadi disitu ada batu Di dalamnya disitu Yang dimana batu itu untuk Pijakannya Rasulullah S.A.W. ketika Mau naik ke langit setuju Nah kemudian Di sampingnya Di sampingnya Itu ada namanya Masjid Kibli Masjid Kibli Nah Masjid Kibli itu yang Di sampingnya ya Di samping Masjid Kubah Masjid Nah Masjid Kibli ini Dulu dibangun oleh Khalifah Umar Nah terus kemudian di belakangnya Itu ada Masjid Burok Dimana parkirnya Burok Burok itu tunggangannya Nabi Muhammad Ketika membaikkan langit ke tujuh Nah kemudian di belakang Masjid Burok ini Ada Tembok Ratapan Tembok Ratapan ini Apa namanya Pemukiman orang-orang Yahudi Atau tempat untuk ibadahnya orang Yahudi Nah jadi Itu pendelasan secara singkat Tentang materi kali ini Ada yang ditanyakan? Tidak 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 Tunggu Puas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Disini bapak akan meng-share link ya Coba dibuka laptopnya masing-masing Sudah terlihat anak-anak Gambarnya dengan jelas? Sudah Pertama disini anak-anak Ini untuk hewan Yang berpasang-pasangan Mulai dari jerapah Singa Dan serigala Mukjizat beliau Anehnya disini walaupun berpasang-pasangan Dan binatang buas ya Mereka Tidak saling memangsa satu sama lain Dan dek kedua Disi oleh manusia Yang saling berpasang-pasangan pula Dan dek ketiga Disi oleh burung Sekilas ya Panjang kapal Nabi Nuh ini Sekitar 300 hasta Atau Sekitar 150 meter Dan memiliki lebar 50 sampai 30 hasta Kemudian Memiliki tinggi Sekitar 15,24 meter Sedikit gambaran Kapal Nabi Nuh ini Terbuat dari Kayu gofir Kapal Nabi Nuh ini Berlabuh sekitar 10 muharam Jadi 150 hari Berlayar Selamat menikmati